Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anik Juliati Channel Video ini akan membahas kelanjutan soal P.A.T. atau P.A.S. semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 9 nomor 36 sampai dengan nomor 50 Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Baik langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 36 Sikap yang dapat memajukan kebudayaan nasional sebagai cermin keperibadian bangsa Indonesia Pertanyaannya adalah memajukan kebudayaan nasional A. Menjaga warisan keluarga sendiri Ini bukan budaya nasional B. Melestarikan semangat kekeluargaan Nah ini termasuk memajukan kebudayaan nasional Memupuk diri dengan perilaku sesukanya Nah ini tidak boleh karena ada aturannya D. Membantu orang lain karena ada maunya Seharusnya kita membantu seseorang itu karena tulus ikhlas Jadi cara memajukan kebudayaan nasional itu Sebagai cermin keperibadian bangsa Indonesia adalah Dengan melestarikan semangat kekeluargaan Sehingga soal nomor 36 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 37 Sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan Disebut matrilinial Ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya Kalau patrilinial itu menarik garis keturunan dari ayah Kalau menarik garis keturunan dari ayah dan ibu disebut parental Sedangkan bilateral itu adalah kerjasama antara dua belah pihak Atau kerjasama antara dua negara Bilateral itu berarti dua kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak Seperti itu ya Berarti soal nomor 37 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 38 Mengistimewakan salah satu suku agama golongan tertentu Merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip persatuan dan kesatuan Yaitu binika tunggal ika Seharusnya kita itu tidak boleh membedakan seseorang itu berdasarkan suku agama ras ataupun golongannya Karena kita semua adalah satu Berarti soal nomor 38 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 39 Segala ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah Pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Hal ini merupakan perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya Jadi pertahanan dan keamanan itu Apabila ada satu daerah di NKRI Mendapatkan sebuah ancaman Maka itu menjadi ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia Berarti soal nomor 39 Jawaban yang paling tepat adalah opsi D Soal nomor 40 Pernyataan di bawah ini merupakan cara membina persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat Yang ditanyakan adalah cara membina persatuan di lingkungan masyarakat A. Mengantar teman yang sakit ke UKS Berarti ini di lingkungan sekolah Mengikuti upacara dengan tertib di lingkungan sekolah Menemani adik belajar dan bermain di lingkungan keluarga Menjenguk tetangga yang sakit Nah ini termasuk di lingkungan masyarakat Berarti soal nomor 40 Jawaban yang paling tepat adalah opsi D Soal nomor 41 Di lingkungan sekolah kita menemukan banyak perbedaan Misalnya perbedaan warna kulit, bentuk rambut, agama, dan keadaan ekonomi keluarga Keselarasan atau harmoni dalam keberagaman di kelas dapat terjalin dengan baik apabila seluruh peserta didik A. Berteman dengan teman yang memiliki kesamaan Nah ini berarti tidak dapat hidup berdampingan Tidak bisa menerima perbedaan B. Berteman dengan yang sedaerah tempat tinggal Ini juga sama Tidak dapat hidup berdampingan ketika orang lain memiliki perbedaan C. Menumbuhkan semangat kedaerahan dalam bergaul Nah ini juga sama Memandang keberagaman sebagai kekayaan Nah ini merupakan harmoni atau keselarasan dalam keberagaman yang ada di sekolah maupun di kelas Berarti soal nomor 41 Jawaban yang paling tepat adalah opsi D Soal nomor 42 Sikap yang diperlukan warga negara untuk meminimalisir terjadinya konflik Untuk meminimalisir terjadinya konflik di tengah perbedaan yang beraneka ragam di wilayah NKRI adalah A. Mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarga Nah ini malah justru dapat menimbulkan konflik Mengembangkan rasa saling menghormati terhadap siapapun Nah ini bisa meminimalisir terjadinya konflik C. Menjalin pertemanan yang baik dengan teman sedaerah Berarti kita tidak dapat hidup berdampingan D. Menganggap budaya daerah lebih unggul daripada yang lain Nah ini justru dapat menimbulkan konflik Berarti soal nomor 42 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 43 Keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Sering memicu terjadinya konflik Berikut ini merupakan contoh konflik antar ras adalah Jadi ras itu adalah perbedaan fisik manusia Bisa kulitnya, bisa rambutnya Sekarang kita bahas satu persatu A. Partai politik A memblokade jalan ketika partai B mengadakan kampanye Berarti ini konflik perbedaan partai politik B. Terjadinya bentrokan antar warga desa yang dipicu perusakan tempat ibadah Berarti konflik agama C. Terjadinya perkelayan antar warga desa karena perbedaan pilihan calon wali kota Berarti konflik antar golongan D. Pengusiran dan pembantean orang-orang berkulit hitam Nah ini tandanya ras itu berkulit hitam Berkulit putih, sawo matang Itu adalah ciri-ciri ras Berarti jawaban yang tepat adalah opsi D Nanti kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas Bisa dituliskan di kolom komentar ya Sekarang kita bahas soal nomor 44 Permasalahan suku, agama, ras, dan antar golongan Sering terjadi karena ulah provokator Provokator itu adalah tindakan seseorang yang dapat menghasut Membangkitkan kemarahan terhadap seseorang maupun kelompok Nah provokator biasanya mengadu domba dengan masalah-masalah yang sensitif Sehingga menimbulkan konflik Permasalahan tersebut sebenarnya dapat dicegah Apabila A. Suku bangsa lain tidak ikut campur dengan masalah yang terjadi Ini tetap bisa menimbulkan konflik Walaupun dalam segalanya kecil B. Pemerintah membela dan melindungi salah satu dari mereka Nah ini justru dapat menimbulkan konflik C. Menyadari bahwa mereka adalah saudara dalam wadah NKRI Nah ini dapat dicegahin Kita itu adalah satu Benika Tunggal Ika Dalam wadahnya NKRI D. Memupuk kesukuan dan kedaerahan Sehingga budaya daerah terjaga Ini justru dapat menimbulkan perpecahan yang mengancam persatuan dan kesatuan Sehingga soal nomor 44 Jawaban yang paling tepat adalah opsi C Soal nomor 45 Peristiwa gerakan 30 September 1965 Atau yang sering disebut dengan G30 SPKI Merupakan salah satu contoh konflik ideologi Jadi pada waktu ini Dasar negara Pancasila itu Ingin diganti menjadi komunis Nah ini berarti adanya Konflik ideologi Ideologi itu adalah sebuah gagasan yang diakini kebenarannya Yaitu ideologi Pancasila Berarti soal nomor 45 Jawaban yang paling tepat adalah opsi D Soal nomor 46 Kesenjangan gender Pasti ingat ya gender Jadi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat Di berbagai bidang dapat dilihat dari A. Masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja Nah ini jelas gender karena adanya perbedaan Peluang pekerjaan yang melihat dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki B. Meningkatnya rasa percaya diri pada perempuan dalam berkarya Berarti ini tidak ada kesenjangan gender C. Perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi Nah ini sudah ada perlindungan Berarti tidak ada kesenjangan D. Pemberdayaan perempuan terhadap kemampuan dan kualitas hidupnya Berarti tidak ada kesenjangan gender Berarti soal nomor 46 Jawabannya yang paling tepat adalah opsi A Soal nomor 47 Terjadinya perubahan kepribadian yang positif Sebagai dampak dari adanya konflik di masyarakat adalah A. Pribadi yang tanggung Ingat yang ditanyakan adalah kepribadian yang positif Jadi pribadi yang tanggung Ini kan juga positif Menolak terhadap perubahan Berarti negatif Menguatnya rasa kesukuan Nah ini bisa jadi negatif karena dapat menimbulkan perpecahan D. Solidaritas kelompok melemah Nah ini juga dampak negatif Yang ditanyakan adalah dampak positif Berarti soal nomor 47 Jawaban yang paling tepat adalah opsi A Soal nomor 48 Perhatikan jenis-jenis konflik berikut 1. Konflik ideologi 2. Konflik antar suku 3. Konflik politik 4. Konflik antar ras Konflik dalam masyarakat berdasarkan tingkatannya Ditunjukkan oleh angka Jadi konflik itu ada dua macam Berdasarkan tingkatannya Itu ada konflik ideologi dan politik Berdasarkan jenisnya Itu ada konflik suku, agama, ras, dan antar golongan Yang ditanyakan adalah konflik berdasarkan tingkatannya Berarti konflik ideologi Kemudian konflik politik Berarti 1 dan 3 Berarti soal nomor 48 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Soal nomor 49 Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural Sikap yang diperlukan agar tercipta harmonisasi adalah A Bangga merasa kelompok sukunya paling baik dari kelompok suku lain Nah ini tidak menimbulkan harmonis Tapi dapat menimbulkan konflik B Berperasangka negatif Nah ini dapat menimbulkan konflik C Rukun dan saling menghormati Nah ini dapat menciptakan kehidupan yang harmonis Fanatik yang berlebihan Nah ini juga dapat menimbulkan konflik Sehingga soal nomor 49 Jawaban yang paling tepat adalah opsi C Soal nomor 50 Bagas memiliki banyak teman Meskipun berbeda agama Bagas dapat berteman dengan baik dengan teman-temannya Ketika bagas menjalankan ibadah Teman lainnya menjaga ketenangan Begitu pula saat teman lainnya beribadah Bagas melakukan hal yang sama Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik Apabila Yang ditanyakan dapat menimbulkan konflik Apabila A. Mengajak teman-teman berkunjung ke rumah Ini tidak menimbulkan konflik Memaksakan beribadah sesuai agama yang dianud Nah ini jelas dapat menimbulkan konflik Mentraktir teman-teman makan bakso Nah ini tidak menimbulkan konflik Mengingatkan teman untuk beribadah Tidak menimbulkan konflik Sehingga soal nomor 50 Jawaban yang paling tepat adalah opsi B Nah soal PAT atau PAS semester 2 Mata pelajaran PPKN kelas 9 yang saya susun ini Kemungkinan tidak sama persis dengan apa Yang diujikan di sekolah kalian Hal ini dikarenakan soal PAT atau PAS itu Disusun oleh masing-masing guru di setiap sekolah Tetapi secara umum materinya sama Harapannya dengan kalian mempelajari soal PAT atau PAS ini Kalian memiliki gambaran yang jelas tentang soal PAT Dan dapat kalian gunakan untuk sarana berlatih Semakin sering kalian berlatih mengerjakan soal Maka kalian akan merasa sangat mudah Dalam mengerjakan soal PAT nantinya Saya mendoakan Semoga kalian semua Mendapatkan nilai yang terbaik Dan semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton